Koleksi benda cagar budaya di Museum Pupurwa Malang dibersihkan. Benda cagar budaya tersebut didominasi arca hingga prasasti berusia lemi dari seribu tahun. Pembersihan benda cagar budaya tersebut melibatkan masyarakat dari pemerhati budaya, baik guru, mahasiswa, hingga pengelola museum lainnya di Malang. Proses pembersihan diawali dengan beberapa penjelasan dari pihak museum. Petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Kantor Wilayah 11 Jawa Timur. Kemudian, masing-masing benda cagar budaya berupa arca, dilakukan pembersihan dengan menggunakan cairan khusus. Pembersihan dimulai dari arca-arca peninggalan di sisi luar bangunan museum Pupurwa. Kemudian setelah dibersihkan, arca itu lantas ditutup dengan plastik besar agar tidak terkena hujan. Apalagi hujan sempat mewarnai proses pembersihan dua arca makara di halaman museum yang berada di perumahan Gria Santa, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Kepala Seksi atau Kasi Subkoordinator Sejarah dan Tradisi Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sidiqbut, Kota Malang. Ari Sandi Satrio Anggoro menyatakan, Pembersihan koleksi cagar budaya ini menjadi agenda rutin yang dilakukan setahun sekali. Bedanya di tahun ini, pihaknya juga mengundang 20 orang pemerhati budaya dari kalangan mahasiswa, guru hingga pengelola museum lain. Sandi Sapaan Akrabnya menjelaskan, Pembersihan ini menjadi bagian agar arca-arca bisa tetap utuh terpelihara. Perawatan dilakukan dengan cara menyikat bagian-bagian arca dari lumut dan unsur lain yang bisa merusaknya. Terima kasih telah menonton!